Juga berkaitan erat dengan penataan pohon di wadah, tertentu beserta aksesoris pendukungnya. Semua unsur teknik yang berkandung di dalam saling berhubungan, disesuaikan dengan selera dan fungsinya. Satu, bentuk. Secara keseluruhan, bentuk penampilan erotomi bonsai selalu berorientasi pada struktur tiga dimensi yang meniscahkan tiga hal, panjang, lebar, dan tinggi. Betul ini merupakan sebuah kesatuan dari susunan keseluruhan anatomi koron dan unsur-unsur lainnya. Dua bidang, penampilan gerai ramah garis pada anatomi bonsai terbagi pada bidang-bidang anatomi tertentu, yaitu bidang anatomi akal, bidang anatomi batang, bidang anatomi cabang, bidang anatomi rancang, dan bidang anatomi daun. Di samping itu terdapat pula bidang layak untuk mengisi dan menata kelengkapan faktor pendukungnya. Tiga, ruang. Bonsai adalah semuanya berkena-kena dari 3 dimensi. Penataan ruang merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting untuk kelengkapan dimensi. Di sini ada dua hal terkait ruang, ruang yang terisi, dan ruang yang kosong. Ruang yang terisi adalah ruang tempat unsur medium seni bonsai, termasuk patang, gahan, ranting, daun, dan lain-lain. Menampilkan diri. Sedangkan ruang yang kosong adalah ruang yang didesain sedemikian rupa tanpa terhalangi oleh unsur-unsur medium seni bonsai. Untuk mendukung nilai estetis sebuah bonsai, ini sangat terkait dengan sebuah ungkapan. Kosong tapi ada. Ruang kosong akan menimbulkan imajirasi tertentu dalam diri sang pengamat. Tanpa ruang kosong, struktur bonsai secara keseluruhan, gerak irama anatomia, dan bahkan kedalamannya, rasanya mustahil dihayati. Jadi ini, apa, trik-trik kita buat-buatan ya. Jadi di situ tadi dijelaskan teknik apa segala. Teknik itu penting, tapi kalian masing-masing pasti sudah punya teknik. Punya metode masing-masing, masih berbeda kan. Nah, kalau kalian meyakini itu bagus, gak usah, gak usah dirubah. Kususun aja, gak usah ngikut-ngikut. Jadi nanti karakter kalian hilang. Jadi kita belajar teknik, trik, canggih, apa itu sebenarnya? Cuman buat motok waktu kan. Mempercepat. Kusus dari ruang, apa itu. Itu kan nanti kalau pohon sudah jadi. Jangan pohon tak gitu aja kayak bola gitu kan. Nah, akhirnya estetikannya gak ada, penggangan gak ada. Jadi dia musuh diatur, ada kosong, ada isi, kosong-isi gitu. Dan ada kosong, isinya jadi menonjol gitu. Kalau gitu-gitu kayaknya udah nangkep kali kalian. Nah, itu kalau dibose, itu teknik, trik. Nanti kalau udah belajar trik-trik, itu musuh. Adalah kalian pohon yang udah bisa lebih mokin. Dia punya blok-blok orang yang udah bisa. Oh. Hah? Bagaimana? Ada? Nah, itu, itu dibatang, bener. Di trik-trik itu. Tidak, bisa. Iya, jangan buat ganjol tidur. Tapi kalau punya buku ini, kalian suka tidur baca ini, jadi nangkep. Soalnya gak ada nanget-nanget, ngeti. Tapi biar semangat bacanya, anggapnya buku porno. Semangat bacanya. Ini, itu dia belajar, kita pergi sini. Itu, tiap-tiap itu, kalian belajar, gitu. Tapi mungkin itu, kalau dipraktek, udah mau akhir-akhir. Silahkan kalian bawa pohon yang memang sudah mendekati ini. Di sini, hal itu, kesentuhan nangit itu menentukan aura di pohon. Bisa keluar gak aura pohon besarnya? Gak tergantung ukuran, biar kecil kalau penentunya hebat di keluar. Jadi, nantang-nantang besar, gelapak keluarin aura pohon besarnya. Ia besar goblok, akhirnya. Itu penting. Itu, itu, siap-siap ya. Jadi, sekarang itu masih berhaya. Kalau punya pohon lagi, mungkin jadi berhasil dulu. Tapi, kalau nanti waktu kakutek, itu akan diterapkan. Tapi, itu nanti pajaran lagi. Dan, dia itu, maka yang lemah, banyakkan, itu, konser dasar di. Konser dasar sampai keluar, itu. Jadi, banyakkan, itu, pohon besarnya. Iya, maka itu, nama, pohon besarnya. Nah, nanti, bukannya, kita mengikuti kemauan itu pohon. Tapi, kemauan dia yang dipaksakan, itu akan lebih lama. Coba, ikuti lagi kemauan itu pohon. Mungkin begini, kita ikuti. Itu sangat cepat. Pohon ke kiri, kita mau ke kanan. Nah, itu. Mungkin, waktunya, ya, cukup lama. Bisa di rumah, bisa di sekatah, nggak ya? Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Apa lagi? Karena memaksakan, masakan kendal. Itu nggak bagus. Berarti, ini nggak bagus. Masakan itu nggak bagus. Apapun artinya, yang dipaksakan, pasti nggak bagus. Ukuran itu, Mbak. Saya goto. Nah, itu bertambah. Oke. Lanjut. Lompat, perspektif. Dalam sini, buat saya, perspektif terkait dengan garis. Ukuran yang berfungsi sebagai garis batu untuk menimbulkan kesan-kesan estetis tertentu. Ketika sebuah bonsai dilihat dari beberapa sudut pandang, perspektif ini berguna untuk mendukung kejelasan dimensi sebuah bonsai. Penataan dan pengelolaan garis batu ini akan memberikan kesan pandang terhadap sebuah objek. Seperti tampak jauh, tampak dekat, tampak tinggi, tampak rendah, tampak luas, tampak sepit, atau lainnya. Yang kelima, proporsi. Dalam seni bonsai, kalian pelajari bahasa-bahasa seni itu ya. Perspektif, dimensi, proporsi, komposisi, itu lagi diapalin gitu. Ini juga jangan sebut gitu. Itu nanti di praktek kita ulang. Ini, 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 ini. Ini, 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 ini. Ada hutan-hutan gitu. Jadi waktu kate. Terima, proporsi. Dalam seni bonsai, proporsi terkait dengan kesesuaian dan keselarasan ukuran dari unsur-unsur yang ada pada sebuah karya seni bonsai. Proporsi terkait dengan keseliman bentuk dari unsur sebuah bonsai, seperti diameter, tinggi, jarak, penataan komposisi anatomi, dan juga unsur-unsur pendukung lainnya. Berjaya yang bagus adalah berjaya yang proporsional atau seimbang. Ukuran-ukuran unsur-unsur pembentuknya. Ya, kayak proporsi itu besar kecil, tinggi rendah, perspektif itu jarak jauh, jarak besar, pandang, gitu kan. Kalau dimensi itu kurang ruang. Nah, kalau komosisi itu mengisi tata ruang. Itu bahasa umumnya. Nanti kalau di pohon kan lebih jelas. Ini kalian nih, untuk mengenal itu. Supaya nanti kalau ditanya orang, ini gimana-gimana? Kalian bisa jelasin. Jangan. Ini gimana? Poco E? Wih, tidak. Poco E, udah. Tapi dia bisa jelasin. Tapi dia bisa buat. Sebanyak. Dia emang bakat seninya bagus. Dia bisa buat pohon bagus. Tapi suruh jelasin. Apa ini apa? Poco E. Sudah, nerah deh. Kalau dia bilang udah Poco E, dia nerah. Ya, tadi jangan sampai gitu maksudnya. Orangnya datang juga apa? Orangnya datang juga apa? Poco E? Nggak, nggak. Mana? Oh, Mantesan lunduk aja. Kemogaan semua rahsianya ya. Apa kita ganti namanya si Poco E? Jadi ini bagus buat pengetahuan umum. Tapi sebenarnya kalau dia disini malik. Nggak perlu kini, ini nggak perlu. Tapi itu pilih. Bahwa Mose itu yang ngepraktek, yang saya mau omong. Tapi kalau kalian mau nularin, kalian harus paham ini. Jadi orang itu yang dijelasin. Nambung gitu. Kalau Poco E, Poco E, apa ini Poco E? Nanti di situ lagi. Nanti nggak jelas. Jadi apa? Dimensi apa? Yang disebut dimensi apa? Apa lagi? Ukuran ruang. Dimensi itu ukuran ruang. Jadi, proporsi apa? Bersimbangan besar-kecil, tinggi rendah. Nanti kalau kita main di Jogalit itu, pandu semua itu pasti pakai itu, bahasa-bahasa itu gitu. Komplik. Jadi dimensi itu nggak cuma ngecabang. Di segala area tuh Poco ada dimensinya. Di akar atau apa itu. Dimensinya enggak. Sipiruannya tuh, nggak salah sikit lepok gitu kan. Bila sikit lepik, pohon pancang, pohon tikus, pohon kawis, sama semua hatinya gitu. Sikit lepik, mayat puter kan gitu kan. Ilang karakter. Pohonnya, sebab pohon asing ilang. Sekarang aku mau tanya, kakinya muter, kakinya muter, sama kakinya muter. Lima, tapi beli-beli mana ke sana, lebih bagus mana? Bidu. 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 Masalahnya, pokoknya itu tadi. Ya itu sih, pokoknya ya mas ada. Jadi, kadang-kadang, kita komplikasi. Tau bener yang bagus gitu. Tapi yang salah dilakonin. Terus gitu. Itu bisa aja. Kalau dia semakin sedikit, kakinya tuh kosong rasu kan lebih cepat dan membesar. Tinggong rame, ini kaya burita. Tapi kecil-kecil kakinya gitu. Buat aneh segeri gajah. Kakinya kecil-kecil kaya burita. Ilang kan. Bebensi ini udah ilang. Empat tahun besar itu udah ilang. Di mana dia mau kelar pesan tua, pesan anter gitu. Ya, salah kapra. Jadi, gara-gara panatik, sekile, sekile apa-apa, sekile gitu. Jatimur apalagi, ditabung. Kakinya muter. Kakinya muter. Nayak. apa lu jangan deket-deket harus tendang ada tau kaki yang bagus yang dimana tau tapi tetep lagi lah emang poni jualan kaki kok kamu sop kaki bener jual kaki ya kan kalau emang mau jual kaki jangan jual-jual kaki jual kaki jual kaki jual kaki jual kaki semua sama seragam emangnya tentara berisi jualan semua jadi seragam masuk sel iya kan gitu ini seni gitu jadi jangan sampai seragam nggak bagus akhirnya jadi nanti hilang karakter seniman kalian kalian jadi pengrajin bukan seniman kalian mau jadi seniman apa pengrajin ya seniman tuh sekeratik jangan sama orang pohon tuh banyak modelnya terbatas terhingga jangan nyoto pertama sih boleh tapi nanti kalau kalian udah punya karakter keluarin karakter kalian jangan malu-malu gitu kalau masing-masing udah keluar karakter ya jadi karya bocah ini 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 karya munah ini pasti di sini ini ini itu kan mau kita kesana jadi aku disini sekolah aku nggak nyari followers aku nggak nyari pengikut jangan ngikutin aku sesat kalian jadi walaupun kita ini ibaratnya kalau kayak piramid jadi kita tuh piramid terbalik ini dari satu sumber itu akan ngecah jadi banyak beragam jangan jadi kayak zaman dulu satu sumber terus turun petah gitu kan piramid kayak perguruan siram dia buru besar catungan dia takut nanti mulitnya belot pasti ilmunya sipet satu nggak bukan nggak diturun nih yang kedua begitu ketiga begitu airnya yang terlalu itu bisa hampas nggak kebanyakan ilmu ilmunya sipet semua kalau kita nggak ini satu titik fisinya ini silahkan kalian berkembang untuk menentukan daerah kalian fisinya tapi sama silahkan aja kembangkan selera masing-masing nggak beda-bedakan kepala satu kepala satu selera jadi kalau semakin banyak selera yang disubuhkan di pameran pameran itu nggak membosankan karena udah banyak nih pameran pameran itu pameran itu pameran itu pameran itu sekarang mulai lagi secara habis 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 itu nggak kuat habis ya iya ni ni ini memang marah jadi janganlah jangan sampai begitu jadi nanti karyanya mau jika kita ngeliatin gua ke kolektor mana mau kolektor ada jual nifon dia mau cuma dia punya sendiri yang mirip-mirip nggak mau dia itu kalau dia bisa begitu ya bilangkan aja mau ngasih harga berapa ya kalau masih pabrikan sih ya terima aja murah kalian enggak kasih disonok nasi itu akan terjadi di Taiwan udah terjadi pabrikasi sampai itu karena mereka bukan simpan yang luar dirinya udah saya pengajian saya pengajian bangkit kopi-kopi itu dulu bikin bakul nggak bisa kalau seliman terbikin apa itu bisa aku berharap kadang jadi semiman dan jadi pengajian tapi kalau tak ada awal nggak apa-apa pengajian dulu nanti nanti berkenang sendiri karakter keluar sendiri tapi yang paling penting kenali dulu apa karakter pohon yang akan ditadar itu paling apalagi nanti kalian mau itu yang lama itu mendalami pohon perpohon karakter juga cuma namanya oke kalau kalau boleh kita enggak 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 ancik gitu tapi kan di eker itu nggak aja nggak usah kawat tapi tapi boleh kalau memang nggak ada nggak boleh bapak kecil-kecil berbau batu ya biarnya enggak masalah itu kan kayaknya tapi kalau itu 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 ini kalau bisa kawat di pohon kita nggak tahu coba-coba buka paboklah kawat lagi itu sangat muras tenaga sama duit di kawat ya kalau dia paham selamat aja jadi besiung enggak laku ngapa-nggong sokai masih mau Jadi jadi dia main bus tidak doang Bukan dunia toh mulai singapur malih siapa di luar negeri yang main botol itu nggak ada orang Mereka di sana nggak ada mereka sadar Bukan kelasku ini nggak disalahin juga justru alami gampang kreatif kita tinggi karena kita nih budaya kita kan beragam agamanya beragam ya akhirnya ini bukan budaya ini beragam jadi seminggu beragam jadi orang itu tuh paling cepat beragam gitu terima kasih